Halo guys, dengan Rizky disini dan kali ini saya akan membagikan lagi tips tentang Android. Ya, kali ini kita akan membagikan cara untuk mengganti charger animation dan ini bisa menambah kegantengan HP kita guys. Disini tidak hanya satu pilihan saja, namun ada banyak sekali untuk pilihan charging animation-nya dan ini sangat keren sekali sih. Oh ya, dan disini kita tidak perlu melakukan routing HP dan ini bisa kita terapkan di semua Android guys. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mendownload aplikasinya. Dan disini kita bisa langsung saja masuk ke aplikasi, nama aplikasinya yaitu Pika Charging. Dan untuk penginstalan aplikasi ini kita tidak memerlukan akses root, jadi semua Android bisa menggunakan cara ini. Setelah penginstalan selesai, kita buka saja untuk aplikasinya ini. Pertama kali kita masuk di aplikasinya, kita harus melakukan beberapa permission. Disini kita klik saja untuk melakukan perizinan untuk aplikasi ini. Dan disini kita cari untuk Pika. Oke. Dan kita izinkan terlebih dahulu. Kemudian kita kembali lagi di aplikasi Pika Charging. Kemudian kita harus men-setting dari wallpaper-nya guys. Dan satu hal yang saya sukai dari aplikasi ini, selain menyediakan charging animation, di aplikasi ini juga menyediakan wallpaper yang banyak sekali. Dan disini wallpapernya cukup menarik. Menarik sih menurut saya. Oke, dan saya memilih wallpaper yang ini guys. Kita tunggu dulu masih loading. Kemudian langsung saja kita set di situ. Oke, kita setup aplikasinya untuk homescreen dan juga layar kunci. Oke, setelah itu kita masuk di bagian sini. Dan disini kita saatnya memilih dari charging animation yang akan kita pakai. Disini kita bisa memilih dan menyesuaikan dari kesukaan kita saja. Oke, dan saya memilih charging animation yang ini guys. Oke, disini untuk animasinya nanti akan seperti ini. Oke, kita masuk di bagian paling kanan yaitu di bagian setting. Disini tersedia menu kupon. Oh iya, kalau kita ingin mengaktifkan dari animation charging, kita akan menukarkan satu kupon dengan satu animation charging. Dan disini kita cuma disediakan satu kupon saja. Namun tenang guys, karena disini kita bisa memperoleh banyak kupon. Yaitu dengan beberapa cara. Bisa dengan meng-invite teman kita untuk menggunakan aplikasi ini. Atau dengan kita login. Oke, dan sekarang kita langsung saja coba untuk mengaktifkan salah satu dari charging animation-nya guys. Ya, dan ini adalah charging animation yang akan saya gunakan. Dan disini kita setel dulu untuk display-nya kita ingin berapa menit guys. Disini ada pilihannya sampai 30 menit juga. Teman-teman bisa menyesuaikan saja sih ingin tampil berapa menit disini. Oke, dan kita keluar dulu. Dan sekarang kita langsung saja coba menyambungkan HP kita dengan charger guys. Oke, dan charging animation-nya udah aktif dan ini menjadi tampilan HP kita makin keren aja sih. Makin kece aja gitu. Oke, saya kira itu dulu untuk tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa untuk tekan like pada video ini. Dan juga subscribe pada channel kita ini guys. Oke, dan see you on the next video. Sub indo by broth3rmax